Hai guys, selamat datang di videonya di Renatania dan selamat tahun baru karena ini adalah sepertinya video pertama gue di tahun 2024 So, Happy New Year Gimana? Tahun 2024 sejauh ini menurut kalian meskipun ini tanggal 12, baru 12 hari 2024 Entah kenapa, sejak masuk 2024 udah banyak kejadian-kejadian yang kurang mengenakan lah kayak gempa kasus stabbing di kereta dan itu lumayan menyeramkan dan lain-lain Oke, anyway, di video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol aja seperti biasa sama kalian sambil skincare dan makeup Ini dia makeup case baru gue kalau kalian follow Instagram gue pasti kalian udah lihat By the way, gue mau bahas tentang komen dari kalian dulu Jadi kemarin itu gue sempat upload video dan ada beberapa komen yang nanyain tentang Kadira kayaknya udah upload tentang video perselingkuhan di Jepang tapi kok videonya nggak ada gitu kan Jadi gue tuh udah upload tapi disitu gue ada misinformation gitu jadi gue takedown lalu gue bikin ulang dan kemungkinan mungkin minggu depan kali ya akan di-upload jadi silahkan ditunggu aja Anyway, mohon abaikan muka gue yang masih baru bangun banget kelihatannya Di video kali ini gue mau bahas tentang pertengkaran gue sama Padok dan satu lagi tentang sedikit advice lah untuk kalian yang lagi mencari pasangan gitu ya Jadi kemarin Padok kan lagi libur jadi gue nggak usah bikin bekal kan Nah, tapi Corona kemarin gue sibuk banget jadi dari jam 5 pagi sampai kira-kira nih gue udah hitung-hitung nih dari pagi nih mungkin sampai jam 9 malem gue tuh harus non-stop kerja kalau nggak nggak beres nih kerjaan gue gitu kan kan kalau misalnya kalian udah biasa kerjain sesuatu kalian pasti tau dong kerjaan ini butuh waktu berapa lama gitu-gitu tau kan Nah, karena gue setiap pagi tuh bikin kayak to-do list untuk hari itu jadi gue tau nih nih kayaknya hari ini bakal pandet banget nih bakal sibuk banget gitu setelah bikin to-do list itu gue panggil Padok terus gue bilang kayak sorry banget bisa nggak hari ini bikinin makan malem masakin makan malem karena hari ini gue sibuk banget jadi gue nggak bisa masak makan malem gue bilang gitu kan tapi makan siang gue masak nggak apa-apa gitu oke kita sepakat dan udah kita mulai tuh kerjaan masing-masing lalu gue kerja non-stop gitu kan sampai jam 11-an akhirnya baru inget untuk masak nah, selama gue kerja itu si Padok tuh kerjain video kayak sekitar 1 jam di pagi hari kayak dari jam 8 sampai jam 9 pagi gitu terus setelah itu udah dia di kamar main HP gitu loh kayak nonton video apa segala macem karena kan dia biasanya sehari-hari kerja jadi nggak bisa terlalu main HP kan jadi dia kalau lagi liburan tuh mau main HP gitu yaudah nggak apa-apa terus waktu gue ke dapur mau masak ternyata nasi belum dibikin nah, karena gue lagi hektik banget dan gue memang punya isu dari dulu yang mau gue betulin juga sebenarnya kalau lagi hektik banget gue tuh gampang tersulut emosi gitu loh gue jadi sungguh pendek dan gampang marah-marah gitu nah, kalau misalnya kalian bingung kenapa gue marah padahal gue udah janji gue yang masak makan siang itu karena kalau nasi itu biasanya padok yang masak yang masak lauknya itu gue ngerti nggak sih? jadi, kita kayak bagi tugas gitu loh cuma entah kenapa apakah di hari itu dia lupa atau gimana dia nggak masak nasi jadi, gue juga yang masak nasi terus makan siang juga harus gue juga yang masak tapi akhirnya gue gagal untuk menahan emosi dan gue ngomong langsung ke dia kayak kenapa sih kamu nggak nggak apa ya nggak inisiatif gitu loh kan aku udah bilang hari ini aku tuh sibuk banget dan biasanya kamu yang masak nasi tapi di hari ini kebetulan aku tuh lagi sibuk banget di hari ini tapi kamu nggak masakin nasi gitu loh meskipun masak nasi tuh kayak cuma 3 menit, 5 menit gitu doang tinggal pencet tapi menurut gue itu kayak ya ampun harus nunggu sampai nasi itu matang dulu baru gue bisa bikin nasi goreng karena jadwal hari itu tuh masak nasi goreng sebenarnya jadi gue harus nunggu lagi 30 menit gitu kan sedangkan kalau dalam 30 menit itu gue kerjain sesuatu yang lain kerjaan gue tuh jadi kayak setengah-setengah paham nggak sih? jadi, waktu itu tuh jadwalnya gue bikin video A gitu kan kalau misalnya gue mulai bikin video A jadi, kepotong videonya paham nggak sih? karena sekali bikin video tuh harus spend waktu 1 jam gitu misalnya sorry banget gue storytellingnya memang nggak begitu bagus tapi semoga kalian yang nonton nih paham kalau maksud gue adalah kalau lu nggak masakin nasi ini hari jadi nggak efektif paham nggak sih? dan setelah itu dia jadi bete juga karena mungkin penyampaian gue tuh agak kasar ya waktu itu nah tapi karena memang kebiasaan kita berdua adalah kalau udah berantem gitu ya harus dibicarain di hari itu juga pokoknya harus diselesain akhirnya gue yang membuka topik gue bilang sorry tadi mana marah tapi maksud gue adalah kalau misalnya lu tahu gue lagi sibuk banget hari ini bisa nggak ya? kayak sedikit aja tanya apa yang bisa gue bantu dan dia juga minta maaf dan dia minta supaya gue kalau lagi marah sebisa mungkin ditahan emosinya jangan sampai meledak-ledak penyampaiannya tolong lebih lembut gitu terus akhirnya gue juga minta maaf dan oke selesai sampai di situ gitu jujur di hari itu gue bete ya karena hari libur tuh jarang banget buat kita berdua terutama untuk padok sih karena dia setiap hari kan harus kerja dan dia susah banget ambil cuti I don't know why tapi di Jepang tuh memang kayak susah ambil cuti gitu kita lagi libur mau happy-happy malah berantem gitu kan tapi turns out malamnya gue tuh sangat bersyukur gue ribut di hari itu kenapa? karena kita tuh selalu bisa discuss gitu loh guys jadi masalah apapun yang kita hadapi berdua gitu kayak berantem-berantem apapun sampai sekarang nih sampai detik ini setelah kita menikah sekitar berapa tahun sih udah kayaknya hampir 3 tahun deh itu selalu bisa didiskusi gitu gue bersyukur sama Tuhan terima kasih dikasih pasangan yang bisa diajak discuss kepala dingin bagaimana solusinya supaya ketika kita berantem kita menghadapi masalah kita tetap bisa discuss di hari yang sama dengan kepala dingin dan bisa mendapatkan solusinya gitu loh supaya kedepannya meminimalisir pertengkaran yang sama paham gak sih maksud gue? dan gue jadi bersyukur banget di hari itu karena kita udah satu langkah lebih maju lagi dari kita yang sebelumnya dan gue semakin apa ya mau encourage untuk temen-temen semua yang lagi mencari pasangan untuk mencari orang yang enak diajak diskusi itu penting banget karena kayak gue sama padok nih kayak di video yang lalu tentang bebersih rumah kalau kalian nonton itu gak akan bisa selesai guys masalahnya jadi bagi gue pribadi gue setuju banget untuk setiap orang yang pernah bilang kayak lebih penting mencari pasangan yang enak diajak ngobrol daripada yang looksnya bagus karena memang pernikahan itu gue bisa bilang kayak 99% isinya adalah komunikasi dan ngobrol sama pasangan jadi kalau misalnya pasangan kita itu gak bisa diajak ngobrol gak bisa diajak diskusi gak bisa diajak diptalk itu pernikahan akan susah banget sih dan dalam kenyataannya ternyata banyak loh pasangan-pasangan yang gak bisa discuss sama pasangannya sendiri gitu loh gue tau ada beberapa pasangan yang mereka tuh fun banget fun banget tapi kalau udah berantem mereka tuh tipenya yang kayak udahlah lupain aja gitu gak usah dibahas dan itu tuh sebenernya toxic banget guys jadi kalau misalnya kita ada pertengkaran terus dilupain gitu aja jadi kedepannya akan keulang lagi pertengkaran yang sama karena kita belum mendapatkan solusinya gitu kan jadi setiap pertengkaran itu meskipun gak enak untuk dibahas tapi menurut gue lebih baik dibahas supaya kedepannya meminimalisir kemungkinan terulang lagi kejadian yang sama dan mumpung ngomongin tentang pasangan gue pengen bahas beberapa hal yang menurut gue tuh lebih baik dibicarakan sebelum kalian menikah yang pertama pastinya banget adalah finansial dulu gue sama padok juga punya kayak bukan problem sih apa ya sebutannya kadai itu apa ya aduh bahasa indonesianya apa sih kadai kayak topik hangat gitu lah yang harus kita selesaikan tentang finansial ini karena gue kan generasi sandwich dan again gue gak mau menyalahkan orang tua gue ya sama sekali gak ada perasaan seperti itu karena itu hanyalah keadaan yang yaudah apa boleh buat dan harus gue terima aja tapi si padok ini karena di jepang itu gak ada yang namanya generasi sandwich jadi disini semua orang tua kan mendapatkan uang hari tua kan dari negara jadi gak ada yang namanya generasi sandwich disini dulu padok kayak bingung banget kenapa uang yang dihasilkan sama kita harus dibagi ke orang tua itu dia kayak bener-bener gak ngerti sama sekali apa maksud di balik itu gitu terus gue ceritain kan kalau di Indonesia keadaannya begini-begitu dan awalnya memang dia itu enggan jujur aja karena ya kita paham lah ya maksudnya kalau kita di posisi dia pun kita pasti paham karena di jepang gak ada yang kayak gitu sama sekali terus tiba-tiba hasil kerja keras gue harus dibagi ke orang tua pasangan gue gitu padahal nih kalau di jepang orang tua pasangan itu bukan 100% berarti keluarga kita sendiri guys jadi kalau di Indonesia kan memang mertua adalah keluarga inti gitu tapi kalau di Jepang mertua itu gak selalu keluarga inti jadi memang ada jarak antara apa ya keluarga kita dengan orang tua itu tuh memang ada jarak disini akhirnya kita menemukan solusi kita sendiri dan soal generasi sandwich ini dan pembagian sedikit uang ke orang tua gue ini gak pernah menjadi masalah lagi di hidup kita jadi kita gak pernah ributin hal itu lagi tapi gue gak kebayang sih kalau misalnya dulu gue gak ngomong apa-apa soal generasi sandwich ini ke dia terus kita nikah gue yakin ini bakal jadi masalah yang besar banget jadi finansial tentang hutang tentang keadaan generasi sandwich atau enggak tentang pemasukan dan lain-lain itu harus dibicarakan baik-baik sama calon pasangan atau pasangan kalian tapi yang harus digarisbawahi disini adalah ketika kita menyampaikan tentang tanggungan kita atau keadaan finansial kita ke pasangan itu jangan cuma kasih tau aja gitu loh tapi kita harus kasih tau juga bagaimana cara penyelesaiannya jadi misalnya gitu loh contohnya kita punya hutang 20 juta gitu kita sampai nih ke calon pasangan dan rencananya gue akan menyelesaikan hutang ini dengan cara seperti ini gitu misalnya tiap bulan gue mau sisihin uang 1 juta dari gaji jadi gue mau bayar hutang ini dalam kurung waktu 20 bulan atau hampir 2 tahun gitu jadi pasangan kita juga jadi engeh gitu oh oke berarti 20 bulan pertama kita gak bisa terlalu banyak pake uang untuk hal-hal lain karena dia masih mau lunasin hutang dulu jadi ngerti gitu loh terus kita juga bisa tanya ke calon suami kita ini kamu punya tanggungan apa dan bagaimana cara kamu akan melunasinya dan lain-lain gitu kan kemudian mau punya anak atau enggak dan kalau mau punya anak pola asuhnya gimana semakin kesini semakin banyak yang mau child free kan jadi kita gak mau ya tiba-tiba nikah sama seseorang yang ternyata beda sama kita pandangannya kitanya mau child free tapi ternyata dia mau punya anak kan disitu udah parah tuh gak nyambungnya gitu kan jadi kemungkinan itu akan menjadi pertengkaran hebat atau mungkin berujung perceraian gitu kan makanya sebelum nikah bahkan menurut gue ya pas masih pacaran atau mau pacaran pun itu udah harus ditanyain sih dan kalian gak bisa juga memaksa seseorang untuk berubah demi kalian gitu loh karena itu cuma kehendak Tuhan dan kehendak dia sendiri si orang itu sendiri kan kita gak pernah punya kuasa atas perubahan seseorang jadi lebih baik menurut gue cari orang yang sepandangan soal anak lalu kalau memang udah sepakat mau punya anak gitu apakah mau international school apakah mau national school biasa aja atau mau sekolah negeri atau mau gimana tapi seperti biasa gue tidak bermaksud untuk menggurui ya disini gue cuma kayak ya pengen ngobrol aja sama kalian dan pengen lihat komentar kalian nanti seperti apa gitu loh sebenarnya banyak sih hal-hal yang harus dibicarain sebelum menikah gitu ya karena setelah menikah tuh ya hal-hal yang kecil banget yang sebenarnya waktu pacaran tuh gak masuk ke mata istilahnya karena terlalu kecil gitu tapi setelah nikah itu tuh bisa jadi hal besar dan bisa jadi pertengkaran gitu loh ya kayak tadi deh gue masak nasi aja itu ribut gimana sih kayak itu hal kecil banget gak sih tapi itu bisa memicu keributan gitu but at the end of the day gue mau bilang kalau satu hal yang paling penting banget menurut gue ketika kita mencari pasangan adalah yang enak diajak ngobrol yang enak diajak diskusi terima kasih udah nemenin makeup hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye